PELATIH TIMNAS THAILAND PELATIH TIMNAS THAILAND, ALEXANDRE POLKING, mengatakan bahwa Timnas U23 Indonesia adalah salah satu tim terkuat di SEA Games 2021. Menurutnya, Timnas U23 Indonesia memiliki beberapa kelebihan untuk mendapatkan predikat tersebut. Indonesia U23 adalah tim terkuat di SEA Games 31. Bahkan dibandingkan dengan Vietnam salah satu kelebihan dari Timnas U23 Indonesia menurut Polking adalah hampir semua pemain pernah tampil di Piala AFF 2020. Mereka memiliki banyak pemain yang menghadiri Piala AFF 2020 di skuad. Terang Polking, selain itu, latihan di Korea Selatan bisa menjadikan Timnas U23 Indonesia lebih kuat lagi. Sebelum turnamen, mereka berlatih bersama selama 6 minggu. Lebih spesifik, Polking menjelaskan bahwa Timnas U23 Indonesia memiliki kualitas bermain yang cukup bagus. Menurutnya, skuad Garuda muda memiliki kecepatan dan kuat dalam hal menyerang. Indonesia U23 sangat kuat, cepat dan kuat dalam menyerang. Bagi pelatih asal Brazil itu, melawan Indonesia adalah pertandingan yang cukup berat, sehingga dia harus mempersiapkan tim dengan bagus. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena pemain mereka selalu berlari tanpa lelah sepanjang pertandingan. Selain dari para pemain, sosok pelatih Timnas U23 Indonesia Sinta E. Yong juga menjadi sorotan Polking. Pasalnya, menurut Polking, Sinta E. Yong adalah pelatih bagus dan memiliki banyak keterampilan. Selain itu, pelatih Sinta E. Yong juga memiliki banyak keterampilan. Banyak pengalaman, imbu Polking, untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan Timnas U23 Indonesia.